Inilah kilas VOA, saya Nova Purwadi di Washington DC. Milisi pro-Bashar Al-Assad memasuki kawasan Afrin di perbatasan dengan Turki dan memunculkan potensi kontak senjata antara militer Turki dengan Suriah. Dalam pertemuan Dewan Keamanan PBB di New York, Presiden Palestina Mahmud Abbas menyoroti ganjalan terhadap proses damai yang menurutnya diperparah langkah AS, mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan mengurangi bantuan bagi pengungsi Palestina. Korea Selatan akan mengelar latihan tempur bersama AS sebelum April, setelah latihan sebelumnya ditangguhkan selama berlangsungnya Olimpiade Musim Dingin di Pyeongchang. Separuh lebih gerai KFC berjumlah hampir 600 tutup di seluruh Inggris setelah warah laba restoran ini mengganti kontrak distribusi. Brut KFC, distributor baru kewalahan menangani pengiriman daging ayam. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.